Santo Andres de Sofra S.J. Andres de Sofra salah seorang dari para martir Brazil Santo Andres de Sofra S.J. atau Andres de Sofra adalah salah seorang dari 30 martir Brazil Ia lahir di São Vicente, São Paulo, Brazil pada tahun 1572 Pada tahun 1593 Andres masuk biara Serikat Jesus dan menjalani masa novisia di Bahia sebelah timur laut Brazil Andres diketahui mahir dalam bahasa latin dan berbakat dalam bidang teologi Ia lalu dikirim untuk melanjutkan studinya di seminari tinggi di Olinda Setelah ditabiskan menjadi imam tugas pertama Pater Andres adalah menjadi misionaris di Nata Rio Grande de Norte Di sini ia berkaya dengan gemilang dan membawa ribuan potiguara ke dalam iman katolik Potiguara juga disebut potiguara atau pitiguara adalah sebutan bangsa Portugis untuk suku Indian penduduk asli Brazil Potiguara tinggal di negara bagian Paraiba di kota-kota di Masasau, Baya Dapetraisau, dan Rio Tinto Populasi mereka saat ini 12.000 orang dan tersebar di 26 desa dan 3 wilayah reservasi atau teras indigenas Karya misionaris membawa sebagian besar potiguara menjadi pemuluk katolik dan menjadi sekutu Portugis yang bisa diandalkan selama masa kolonial terutama saat menghadapi invasi bangsa Belanda atas wilayah Brazil Para milisi potiguara bertempur bersama tentara Portugis menghadapi pasukan Belanda dalam Perang Guararapes atau The Second Battle of Guararapes di mana akhirnya para Calvin Belanda dapat dikalahkan dan terusir dari Amerika Selatan Sejak tahun 1614 Pater Andri diangkat menjadi pastor parogi di Cunhau Pada tahun 1630 Natar di Rio Grande du Norte dikuasai oleh bangsa Belanda Pendudukan bangsa Calvinis Belanda di wilayah ini menjadi mimpi buruk bagi karya misionaris dan umat katolik Pemerintah kolonial Belanda menjalankan kebijakan anti gereja katolik dan kaum fanatik Calvinis secara sistematis menganiaya umat katolik Pada hari Minggu 16 Juli 1645 Mater Andri de Sobra bersama 69 umat katolik Hendak merayakan misa kudus di kapela Santa Maria Sebelum misa mulai tiba-tiba muncul sekelompok tentara Belanda dan mulai membantai umat katolik dalam kapela tersebut Puluhan orang tewas dalam peristiwa pembantaian ini termasuk Andri de Sobra Domingos Carvalho seorang imam diocesan dan puluhan umat poti guara Fenerasi 21 Desember 1998 oleh Paus Yohannes Paulus II Beatifikasi 5 Maret 2000 oleh Paus Yohannes Paulus ke-2 Kanonisasi 15 Oktober 2017 oleh Paus Franciscus Perayaan 16 Juli Salam Kasih Sugeng Pramono Terima kasih telah menonton!